Setelah isu resafel, padam kini Surya Paloh disebut salah perhitungan terkait pencapresan Anies Baswedan. Hal ini disampaikan mantan Sekjen Partai Demokrat Partris Rio Capella pada Sabtu 4 Februari. Menurutnya orang-orang sekitar Surya Paloh tak memberikan masukan yang tepat. Mantan Sekjen Partai Nasdem Partris Rio Capella ditanya mantan anggota DPR fraksi Nasdem Akbar Faizal terkait kabar miring hubungan Surya Paloh dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belakangan ini. Padahal dulu Surya Paloh memutuskan untuk membawa Nasdem memberi dukungan kepada Jokowi ketika saat itu hanya PDIP yang mendukung. Menjawab pertanyaan tersebut, Rio mengatakan ada salah perhitungan yang dilakukan Nasdem terkait dengan Anies Baswedan. Menurutnya ada orang-orang Nasdem tak memberikan masukan yang tepat kepada Surya Paloh. Rio menyebut Nasdem terburu-buru menyatakan deklarasi terhadap Anies Baswedan. Terkait hal itu, ia mengaku pernah mengingatkan elit Nasdem ketika memutuskan untuk memilih mengundang Anies Baswedan hadir dan berpidato dalam Kongres. Padahal kata dia Anies tak seharusnya diberi mimbar tersebut melainkan seharusnya Presiden Joko Widodo. Menurutnya salah perhitungan tersebut terus berlanjut. Setelah Kongres, kata dia Nasdem justru berkunjung kepada PKS dengan alasan untuk meredam oposisi. Ia pun mengingatkan bahwa Nasdem tidak berkepentingan soal itu melainkan Presiden lah yang seharusnya berkepentingan terhadap oposisi. Untuk itu menurutnya bukan Nasdem juga yang seharusnya mendekati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!